Pedang Pelangi Jilid 20 Aku mau pulang, buat apa kau mengikuti aku Tiba-tiba Ban Huijin menghentikan langkahnya dan menegur secara ketus Bukankah kau hendak mengunjungi ke loteng Sinkilo? Kenapa secara tiba-tiba ingin pulang ke rumah? Aku senang, Ban Huijin memandang sekejap ke arahnya dengan dingin kemudian melanjutkan Bukankah orang lain bilang ada maksud padamu? Mengapa kau tak mengikuti orang lain saja? Selesai berkata dia segera balikan badan dan beranjak pergi lagi Huan Chuim cepat-cepat mengejarnya dari belakang sambil seru kembali Adik Jin, kau salah paham Aku tak mau mendengarkan perkataanmu lagi Ban Huijin berjalan semakin cepat dan berteriak lengking Bukankah kau senang dengan bau harum orang? Kalau suka pergilah mendengusnya terus Aku mau pulang ke rumah, apa urusannya denganmu? A-A-A-I, Huan Chuim mengikuti terus di belakangnya Adik Jin, bagaimana kalau kau jangan terlalu menuruti perasaan sendiri? Jalanlah agak pelan, mari kita berjalan pulang bersama pula Bila kau pulang seorang diri, orang lain pasti akan mentertawakanmu Aku justru mau berjalan cepat, biar orang lain mencertawakan dirimu, HMM Bukankah orang lain sudah tertawa kepadamu dan menaruh minta khusus kepadamu? Rupanya kau sudah mempunyai hubungan dengan mereka Maka kau baru menganggukan kepala Bila aku tidak segera angkat kaki Bukankah hal ini berarti tidak tahu diri? Tampaknya semakin berkata dia merasa semakin mendongkol Langkah yang sebenarnya sudah jelas kini semakin cepat lagi Bahkan tidak ambil peduli apakah berada di siang hari Atau banyak orang di sekitar sana Tiba-tiba dia menjejakan kakinya dan mengerahkan ilmu Meringankan tubuhnya berkelebat ke muka dengan kecepatan luar biasa sekali Huan Chuin merasa kurang baik untuk mengejarnya dengan menggunakan ilmu Meringankan tubuh sebab hal ini dapat menarik perhatian para pelancong lainnya Maka sambil memandang bayangan punggung Sinona yang menjauh Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali Terpaksa dia pun mengikuti di belakangnya menuju ke rumah Belum jauh ia berjalan Dari arah depan muncul seorang lelaki berusia 30 tahunan Orang itu berjalan sangat tergesa-gesa sehingga hampir saja bertumbukan dengan Huan Chuin Baru saja Huan Chuin hendak menghindar ke samping Orang itu segera menghentikan langkahnya setelah melihat diri pemuda tersebut Sambil memberi hormat katanya Kemudian, Huan Sau Hiap hamba memang sedang mencarimu Huan Chuin sama sekali tidak kenal dengan orang ini Tapi dia berhenti juga sambil mengamatinya dengan seksama Lalu tanyanya, saudara adalah Hamba berasal dari kantor cabang Kepang untuk kota Kim Leng Sekarang mendapat perintah dari Lian Tau Chu untuk mencari Huan Sau Hiap Sewaktu Huan Sau Hiap berkunjung ke Kuil San Sindyo tengah hari tadi Hamba telah menjumpaimu Mungkin Sau Hiap tidak memperhatikan diri hamba Oleh karena apa yang diucapkan lelaki itu memang benar Terpaksa Huan Chu In menjura sambil minta maaf Apakah Lian Tau Chu yang loko maksudkan adalah Lian Tiang Lo sambil tertawa paksa sahut orang itu Yang hamba maksudkan sebagai Lian Tau Chu datang mencariku? Mungkin atas perintah dari Lian Tiang Lo Tapi hamba sih mendapat perintah dari Lian Tau Chu untuk keluar mencari Sau Hiap Tadi hamba telah pergi ke Sengki Piau Klok Menurut petugas di perusahaan tersebut Huan Sau Hiap sedang pergi ke Telaga Mo Chiu Oh Oleh karena itu hamba pun menyusul kemari Tak heran kalau napasnya tersengkal seperti kerbau yang kehabisan tenaga Tahukah loko ada urusan apa Lian Tiang Lo mencari ku tanya Huan Chu Im Kemudian sekali lagi orang tersebut tertawa paksa Hamba cuma seorang anggota biasa dari kantor cabang Kim Leng yang mendapat perintah Untuk mengundang Huan Sau Hiap bila atasan tak menerangkan Tentu saja hamba pun tidak tahu Baik harap loko sudi membawa jalan kita berangkat sekarang juga Harap Huan Sau Hiap mengikuti hamba ucap orang itu kemudian Selesai berkata dia segera beranjak pergi lebih dulu dengan langkah cepat Huan Chu Im sendiri pun tidak banyak bicara lagi Dia segera mengikuti di belakangnya Tak selang berapa saat kemudian mereka sudah melalui beberapa buah jalan raya Mendadak orang itu memblok lagi ke dalam sebuah lorong yang sepi dan terpencil Huan Chu Im yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat keheranan Tak tahan lagi dia bertanya Apakah markas kalian tidak berada di Kuil San Sin Dyo saat ini Kuil San Sin Dyo sedang dipakai untuk mengurusi Layon Pang Chu, tapi Lian Tiang Lo dan Lian Tao Chu berada di sini Semua Dalam pembicaraan tersebut dia sudah sampai di muka sebuah pintu gerbang yang tinggi besar dan berwarna hitam pekat Sambil menghentikan langkahnya dan tertawa paksa katanya Sudah sampai, dia segera maju ke depan untuk menggoyangkan gelang pintu Dari balik pintu terdengar orang berjalan mendekat lalu pintu dibuka lebar Seorang lelaki berbaju hitam telah berdiri di depan pintu sambil bertanya, apakah Huan Sau Hiap telah datang? Sudah Cepat undang dia masuk ke dalam cepat-cepat Lelaki berbaju hitam itu memberi hormat Orang itu segera berpaling dan mengangkat tangannya ke arah Huan Chu Im sambil berkata Silahkan masuk Huan Sau Hiap Begitu Huan Chu Im melangkah masuk ke dalam ruangan, lelaki berbaju hitam itu segera menutup kembali pintu gerbangnya rapat-rapat Cepat-cepat orang itu berjalan menuju ke depan sambil katanya, harap Huan Sau Hiap suka mengikuti hamba Tanda petik Dia mengajak Huan Chu Im memasuki ruangan melalui pintu kedua di sisi kiri Tempat itu merupakan sebuah beranda yang panjang, Huan Chu Im berjalan mengikuti di belakangnya melalui dua lapis bangunan dan tiba di sebuah halaman yang sepi dan terpencil di sekitarnya berderet ruangan yang saling berhubungan satu sama lainnya Suasana begitu sepi, sehingga tak kedengaran suara sedikitpun Orang itu mengajak Huan Chu Im berjalan sampai di depan undak-undakan, kemudian baru menghentikan langkahnya sambil berseru keras Huan Sau Hiap telah datang Dari ruangan sebelah tengah segera berjalan keluar seorang lelaki berbaju hitam, sambil menjurak ke arah Huan Chu Im katanya pelan, silahkan masuk Huan Sau Hiap Huan Chu Im segera melangkah naik ke atas undak-undakan batu itu dan masuk ke dalam ruangan di mana matanya melayang Nampak ruangan itu sangat bersih dan rapih namun tak nampak bayangan tubuh dari Lian Sam Sin ataupun Lian Sam Go An Hal ini membuatnya merasa keheranan Bocah berbaju hitam itu ikut masuk pula ke dalam ruangan tersebut, kemudian berkata dengan hormat Silahkan duduk Huan Sau Hiap Mana Lian Tiang Lo tak tahan Huan Chu Im bertanya Lian Tiang Lo dan Lian Tao Chu telah keluar bersama, namun Lian Tao Chu telah berpesan Apabila Huan Sau Hiap telah datang, maka dipersilahkan untuk menunggu sebentar di sini, dengan cepat mereka akan kembali lagi Sekarang biar hamba sediakan air teh dulu untuk Sau Hiap Huan Chu Im yang mendengar bahwa engkau tuannya bersama Lian Sam Go An sedang keluar dan akan kembali terpaksa Ia harus menunggu di situ, dan mengambil tempat duduk Tak selang berapa saat kemudian, bocah berbaju hitam itu sudah muncul kembali dengan membawa sebuah cawan Setelah meletakkan cawan teh itu ke meja, katanya dengan hormat Huan Sau Hiap silahkan minum teh Terima kasih sahut Huan Chu Im, kemudian tanyanya pula engkau cilik, dimanakan sekarang kita berada? Tempat ini adalah kantor cabang perkumpulan kami untuk kota Kim Leng Bukankah kantor cabang kota Kim Leng terletak di kuil San Simbio? Huan Sau Hiap kau tidak tahu kantor cabang kami tak pernah disiarkan kepada umat persilatan secara bebas Tapi setelah Pang Chu tiba di Kim Leng dan mungkin juga ada rekan-rekannya yang akan berkunjung sehingga kurang leluasa untuk menermimanya Di sini terpaksa kami mempergunakan San Simbio untuk sementara waktu Oh, kiranya begitu Tidak sampai pemuda itu melanjutkan pertanyaannya lagi Bocah berbaju hitam itu segera memberi hormat dan segera mengundurkan diri dari situ Huan Chu Im duduk seorang diri dengan santai karena menganggur Maka dia pun mengangkat cawannya dan menghirup air teh itu pelan-pelan Siapa tahu tunggu punya tunggu Lambat laun hari pun menjadi bertambah gelap Tapi belum nampak juga bayangan tubuh dari Lian Sem Sin dan Lian Sem Goan Sementara secawan air teh pun sudah habis diteguk Dalam keadaan begini, timbul rasa curiga di dalam hatinya Apalagi jika dibayangkan kembali semua peristiwa tersebut Ia merasa persoalannya makin mencurigakan Baru saja dia hendak bangkit berdiri untuk menanyakan persoalan ini kepada bocah berbaju hitam itu Mendadak kepalanya terasa amat pening Semua pemandangan yang dijumpainya seakan-akan turut berputar kencang tanpa sadar Ia segera berpekek aduh celaka Akhirnya pemuda itu tak sanggup menahan diri lagi dan segera roboh terjengkang ke atas tanah Saat ini sudah menjelang saat memasang lentera Pada halaman sebelah kiri pada halaman kedua perusahaan Sengki Piau Klok terletak kamar baka dari Sengdian Tong Seng Loh Yacu sudah hampir 3 tahun tak pernah mencampuri urusan perusahaan Biasanya membaca buku dia suka akan ketenangan Biasanya dia tidak memperkenankan siapapun untuk mengganggu ketenangannya di kamar baka Tapi beberapa hari belakangan ini keadaannya justru berubah Terutama sekali sejak tibanya ketua partai mereka Siang Hon Hui di kota Kim Leng Kamar baka itu sudah disulap menjadi kamar tidur Chiang Bun Jin Semenjak Ban Sian Cheng kakak beradik dan Huan Chu Im tiba di situ Sedang kamar baca pun paling leluasa sebagai tempat untuk berbincang-bincang Maka sehari 3 kali bersantap semuanya diselenggarakan di dalam kamar baka Sebab di saat sedang bersantap seringkali mereka pergunakan pula untuk merundingkan suatu masalah Saat ini cahaya lentera pun sudah menyinari ruangan tamu di dalam kamar baka tersebut Di atas sebuah meja besar telah disiapkan pula masakan yang lezat Inilah saatnya bersantap malam Di dalam kamar baka duduk Siang Hon Hui, Seng Bian Tong dan Ban Sian Cheng bertiga Mereka sedang berbincang-bincang dengan suara rendah Siang Chiang Bun Jin Sebagai orang yang terpelajar, selalu bicara dengan suara pelan Seorang dayang muncul di depan pintu dan berkata sambil memberi hormat Loh Ya Chu, apakah perjamuan boleh dimulai? Apakah Huan Kong Chu dan Nona Ban telah pulang? Tanya Seng Bian Tong sambil berpaling Lapor Loh Ya Chu, baru saja budak telah naik loteng Nona Ban telah pulang, ia menutup kamarnya tidak menyahut Sedangkan Huan Kong Chu agaknya belum pulang Bukankah mereka pergi berpesiar ke Telaga Mo Chiu Oh kenapa hanya Nona Ban seorang yang pulang? Budak sendiri pun kurang tahu Budak telah mengundang Nona Ban untuk bersantap pintu Sudah kuketuk berapa kali, namun Nona Ban sama sekali tidak menyahut Budak yakin orangnya sudah kembali Ah, masa ada kejadian begini? Ban Sian Cheng segera bangkit berdiri sambil berkata Kalau begitu biar keponakan saja yang pergi Menengoknya Seng Bian Tong sebagai seorang jago yang berpengalaman segera menduga apa yang terjadi Dia mempermainkan sepasang peluru bajanya dan manggut-manggut Ya, memang lebih baik saudara Ban saja yang menengoknya Ia menduga di antara sepasang muda-mudi ini pasti sudah terjadi cekco kecil Kalau tidak mustahil mereka yang pergi bersama ternyata yang satu pulang duluan Sambil mengunci di dalam kamar Ban Sian Cheng pun tentu sudah mengetahui bagaimanakan wata adiknya yang manja Siapa tahu ia lagi marah Maka setelah bangkit berdiri, cepat-cepat dia menuju ke atas loteng Ketika tiba di depan kamar adiknya ia mendorongnya Namun pintu dikunci dari dalam Maka dia pun mengetuk pintu sambil berseru keras Adikku kah sudah pulang bukan? Ayo cepat keluar, sudah waktunya bersantap malam Tiada jawaban dari dalam ruangan Sekali lagi Ban Sian Cheng mengetuk pintu berapa kali kemudian berseru dengan suara lebih keras Adikku sudah kau dengar teriakanku ini? Sudah, jawaban dari Ban Hui Jin kedengaran sangat terpaksa Aku tak ingin bersantap Kalian tak usah menantikan diriku lagi Bukankah pintu kamar, aku hendak membicarakan sesuatu denganmu Aku tak mau makan, kalian tak usah mengurusi aku lagi Ban Sian Cheng dapat mendengar kalau adiknya sedang mengambek Maka ia berseru kembali Adikku, kau sedang bertamu di tempat ini sebagai seorang tamu yang sopan Kau tak boleh ngambek Ayo cepat buka pintu dan turun bersamaku Seng Lopek dan Xiang Chiang Bun Jin masih menantimu di kamar baka Orang toh tak mau makan Ban Hui Jin membuka pintu dengan terpaksa Kemudian berjalan kembali ke sisi pembaringan Masa tidak makan pun tak boleh dengan dibukanya pintu Berarti boleh mengajukan pertanyaan kepadanya Ban Sian Cheng segera melangkah masuk ke dalam sambil ujarnya kembali Aku mau tahu, bukankah kau berpesiar ke Telaga Mociwoh bersama Saudara Huan Mengapakah sudah pulang, sedang Saudara Huan belum juga nampak? Mendengar Huan Chuim belum pulang, diam dua Ban Hui Jin berpikir kembali Bagus sekali, setelah aku pulang, ternyata dia justru pergi mencari dua orang perempuan siluman itu Berpikir sampai di sini, hatinya merasa semakin mendongkol sambil mencibirkan bibirnya Dia berkata dingin Kaki toh tumbuh di tubuh orang Kalau orang tak kepingin pulang, dari maka aku bisa tahu Apakah kau sedang cekcok dengannya? Tanya Ban Sian Cheng agak gusar Buat apa aku mesti cekcok dengannya? Dia tidak pantas untuk cekcok denganku Aku melarangmu berkata demikian dengan cepat Ban Sian Cheng berseru kembali Bukankah kau pergi bersama-sama Saudara Huan Sudah seharusnya kalau pulang pun bersama-sama Sekarang Seng Lopek menanyakan Bagaimana kau akan menjawab? Apa sih susahnya untuk menjawab? Aku mau pulang maka aku pun pulang duluan Sedang dia tak mau pulang Maka dia pun tidak pulang Ayo jalan, kau harus berbicara sendiri kepada Seng Lopek Jalan ia Jalan Ban Hui Jin semakin marah kau anggap aku tak mampu mengucapkan kata-kata tersebut Ban Sian Cheng tidak menyangka kalau Nona itu berani berbicara sendiri Cepat-cepat dia menariknya sambil berpesan Aksen sirkum fleks Adiku tunggu dulu, setelah bertemu dengan Seng Lopek Nanti kau mesti berbicara agak lembut Jangan sampai kehilangan hormat dan adat kesopanan Mengerti? To'ako, apakah kau anggap aku adalah seorang bocah yang berusia 3 tahun Sehingga berbicara pun tidak mampu Dengan cepat kedua orang itu turun dari loteng Dan melangkah masuk ke dalam kamar bakal Seng Cheng Hoa segera ikut masuk pula ke dalam ruangan Sementara itu di atas meja perjamuan telah siap beraneka Macam hidangan yang lezat Baru saja Seng Biantong dan Siang Hon Hui mengambil tempat duduk Mereka sudah melihat dua orang itu masuk ke dalam ruangan Maka tegurnya segera Ban Sau Heng, Nona Ban cepat duduk Ban Sian Cheng dan Ban Hui Jin segera mengambil tempat duduk Kembali Seng Biantong berkata Cheng Hoa, kau pun duduk juga dan bersantap di sini Ananda sudah bersantap di luar Tadi kata Seng Cheng Hoa Segera Pelan-pelan Seng Biantong mengalihkan sorot matanya Kau wajah Ban Hui Jin Kemudian ujarnya sambil tersenyum Nona Ban, bukankah kau bersama Wan Hiantit bersama-sama pergi berpesiar Mengapa sampai sekarang Wan Hiantit belum juga kembali? Tahukah kau dia telah pergi kemana? Aku mau pulang sedang di atas Tak mau pulang siapa yang tahu dia telah pergi kemana? Seng Biantong segera mengelus jenggotnya yang panjang dan tersenyum Katanya, apakah Wan Hiantit telah melakukan suatu kesalahan terhadap diri Nona? Tidak. Sampai sekarang dia belum kembali Aku sih tidak menguatirkan terjadi sesuatu atas dirinya Cuma saja berhubung malam berselang lengcu emas telah memerintahkan kepada Wan Hiantit Yang ternyata tidak dilaksanakan olehnya Sudah pasti dia bermaksud untuk menegur Wan Hiantit Bila ia sampai tersesat karena tak tahu jalanan di kota Kim Leng dan terjadi Bagaimanapun juga dia memang seorang jagoan-jago kawakan yang sangat berpengalaman Ternyata ia sama sekali tidak bertanya soal perselisihan di antara mereka berdua Bahkan menyinggung pun tidak Tapi beberapa patah kata tersebut justru memberikan kemanjuran yang lebih jitu Sekalipun Ban Hui Jain pulang dengan membawa perasaan mendongkol Maklum, kaum wanita memang suka mengebek dan marah-marah sekalipun di luarnya tidak menggubris Padahal dalam hatinya selalu berharap agar dia ikut pulang di belakangnya Kemudian minta maaf atau mengucapkan kata-kata yang manis kepadanya Maka dia pun akan menghilangkan rasa mendongkol itu dan menunjukkan kembali senyumnya Tapi di dalam kenyataan setelah ia pergi dengan perasaan mendongkol Ternyata Wan Chu Im sama sekali tidak menyusulnya Akibatnya dia merasa semakin bersedih dan murung Oleh sebab itu sekembalinya dari perusahaan Dia segera menutup pintu kamarnya dan menjatuhkan diri ke atas pembaringan Hampir saja dia menangis saking mendongkolnya Tapi sekarang, setelah mendengar perkataan dari Seng Biantong dan terbayang hingga sekarang pun Wan Chu Im belum juga kembali Dia mulai menguatirkan keselamatan pemuda tersebut Jangan-jangan memang sudah terjadi sesuatu atas dirinya Dalam keadaan cemas, tak tahan lagi ia segera bertanya Lantas bagaimana baiknya? Hal ini harus ditanyakan kepadamu Kau telah berpisah dengan saudara Wan di mana lalu sepanjang jalan telah berjumpa dengan siapa saja yang mencurigakan Mendadak Ban Hui Jin teringat kembali dengan dua orang gadis yang cantik lagi glenit itu Sehingga tanpa terasa ia bergumam dengan suara lirih Ehem, bau harum mereka memang sedikit agak mengherankan Apa kau bilang? Bau yang mengherankan tanya Ban Sian Cheng segera Merah padam selembar wajah Ban Hui Jin katanya kemudian Ah ah ah, tidak kami hanya bertemu dengan dua orang gadis berdendan genit di tepi telaga Mochio Sewaktu melintas dari tubuh mereka menyiarkan bau harum yang tebal dan manis Setelah kau menyinggung soal manusia yang mencurigakan Aku baru teringat bahwa kedua orang gadis itu memang sedikit agak mencurigakan Apakah di atas pakaian mereka berdua bersulamkan sekuntum bunga Tiba-tiba Seng Biantong bertanya Ya ah betul, tahukah Seng Lopek siapakah mereka berdua tanya Ban Hui Jin sambil manggut-manggut Seng Biantong tidak menjawab dia bertanya lebih jauh Bagaimana ceritanya sampai kalian dapat berjumpa Dengan kedua nona itu Terpaksa Ban Hui Jin menceritakan keadaan yang dialami nyata di secara garis besarnya Tentu saja ia tidak menerangkan kalau dia pulang karena mendongkol dan cemburu Selesai mendengar penuturan tersebut Seng Biantong segera berseru dengan wajah terkesiap Ah ah ah, ternyata memang benar mereka Ayah, siapakah mereka itu tanya Seng Ceng Hoa segera Seng Biantong memandang sekejap ke arah Seng Ceng Bun Jin Kemudian pelan-pelan ujarnya Sudah pasti orang-orang Pek Hoa Pang Pek Hoa Pang Seng Ceng Hoa berseru kehranan Mengapa Ananda belum pernah mendengar tentang perkumpulan seratus bunga ini? Perkumpulan Pek Hoa Pang muncul semanjak tiga puluhan tahun berselang Semua anggota perkumpulannya adalah gadis-gadis yang berparas cantik Lagi pula ilmu silat yang mereka miliki sangat hebat Tak sampai setahun nama perkumpulan mereka sudah termasuhur di seluruh dunia persilatan Sehingga daya pengaruh dari sembilan partai besar waktu itu pun kena tertindih Tapi bukan saja gerak-gerik mereka serba misterius Selain itu pun selama orang lain tidak mengganggunya dia pun tak akan mengganggu orang Itulah sebabnya suasana dunia persilatan tetap tenang dan damai Tetapi jika ada orang telah melanggar pantangan mereka Maka pembalasan yang mereka lakukan akan jauh lebih kejam dan buas daripada siapapun Oleh sebab itulah orang persilatan memandang perkumpulan Pek Hoa Pang bagaikan ular atau kalajengking beracun Namun perkumpulan Pek Hoa Pang pun hanya muncul selama 7-8 tahun saja dalam dunia persilatan Untuk kemudian hilang lenyap dengan sendirinya Semenjak itu tak pernah kedengaran Iyagi kabar berita tentang mereka Ada orang mengatakan pasukan wanita ini sudah pada kawin Tapi bagaimanakah kenyataan yang sebetulnya tak diketahui oleh siapapun Sian Hon Hui segera bergumam pula dengan kening berkerut kencang Sungguh tak disangka orang-orang Pek Hoa Pang kembali munculkan diri di dalam dunia persilatan Ayah Seng Cheng Hoa segera berseru Sampai sekarang Saudara Huan belum kembali juga jangan-jangan Tidak sempat Seng Cheng Hoa menyelesaikan kata-katanya Sambil mendengus dan Hui Jeng telah menimberung Kalau dia tak ingin pulang sudah dapat dipastikan Dia tentu sudah terpikat oleh dua orang wanita siluman itu Adikku, kau jangan sembelarangan berbicara Ban Sian Ching segera membentak keras Memangnya perkataanku itu salah? Seandainya dia tidak terpikat oleh kecantikan dua orang perempuan siluman itu Mengapa aku sudah pulang namun dia belum juga kembali? Dari nada pembicaraan gadis tersebut Seng Bian Tong segera dapat menduga apa gerangan yang telah terjadi Tampaknya sewaktu mereka sedang berpesiar di tepi telaga Secara kebetulan telah berjumpa dengan anggota Pek Hoa Pang tersebut Mungkin dalam kesempatan itu Huan Chuin menengok berapa kejap ke arah nona-nona muda itu Maklum sebagai lelaki, siapapun pasti akan memperhatikan nona yang berparas cantik Maka akibatnya ia menjadi cemburu dan lari pulang lebih duluan Menduga sampai ke situ, Seng Bian Tong segera mengelus jenggotnya sambil berkata Ceng Hoa, coba kau utus berapa orang siang cujilu untuk mencari jejaknya Mungkin saja Huan Hyantit sudah tersesat di jalanan Seng Ceng Hoa mengiakan dan terburu beranjak menuju keluar ruangan Sementara itu Ban Hui Jin menjadi amat masjul, gelisah dan tak tenang pikirannya Terutama bila terbayang olehnya kemungkinan besar Huan Chuim telah tertimpa musibah Kain putih tanda berkabung telah di depan Kuil San Sin Dio Para anggota Kepang sedang sibuk mempersiapkan upacara penguburan bagi ketua mereka Pada bagian belakang Kuil San Sin Dio sebenarnya merupakan sebuah kamar gudang, dapur dan tempat menyimpan kayu bakar Semuanya terdiri dari 5-6 ruangan tapi sekarang hanya 2 di antaranya yang masih tetap utuh dan sebuah lagi dipakai sebagai dapur umum Selain itu terdapat pula sebuah kamar untuk menyimpan kayu bakar yang kini pintunya tertutup rapat Ada 4 orang anggota Kepang dari tingkat Tan Berkarung 8 melakukan penjagaan yang ketat di luar pintu Rupanya kamar penyimpanan kayu bakar itu telah dirubah fungsinya sebagai kamar untuk menahan orang Tongcu bagian hukum Song Jin Bin telah turun tangan sendiri untuk memeriksa Lengkeng Tu yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap guru sendiri Tapi sejak pagi sampai malam, selain meraung-maung penasaran, Lengkeng Tu sama sekali tidak memberikan pengakuannya barang sekejap Saat itu waktu untuk bersantap malam telah tiba, pejabat ketua si pengemis penakluk naga kuat yang tai segera mengutus orang untuk menundang Song Jin Bin agar bersantap bersama Karena ada persoalan penting yang hendak dirundingkan Itulah sebabnya di depan pintu ruang tahanan itu hanya dijaga oleh 4 orang anggota berkarung 8 Tempat itu merupakan kantor cabang Kepang untuk kota Kim Leng Di hari-hari biasa pun tak ada yang berani datang mencari gara-gara apalagi saat ini berkumpul berapa orang tiang lo yang semuanya memiliki kepandayan silat sangat tinggi Sudah barang tentu semakin tiada orang yang berani mencari gara-gara Tapi apa yang terjadi di dalam dunia persilatan kadangkala memang jauh di luar dugaan orang apa yang dianggap sesuatu yang tak mungkin terjadi justru kadangkala terjadi juga Belum lama Song Jin Bin meninggalkan tahanan mendadak dari depan ruangan tersebut tanpa sebab telah berhembus lewat segulung angin lembut Keempat anggota Kaipang itu hanya merasakan pandangan matanya menjadi kabur Tau-tau di hadapan mereka telah bertambah dengan tiga manusia baju hitam yang berkerudung kain hitam Hampir bersamaan waktunya mereka berseru tertahan Namun belum sempat menjerit, jalan darah mereka sudah bertotok semua Sebagai pemimpin dari rombongan manusia berbaju hitam itu adalah seorang lelaki yang berperawakan besar Dia segera memberi tanda kedua orang rekannya yang secepat kilat menerjang masuk ke dalam kamar tahanan Kebetulan sekali pada waktu itu muncul seorang anggota Kaipang lain yang membawa keranjang makanan Ketika menyaksikan kejadian tersebut ia segera berteriak keras, ada metu-mete Di tengah malam yang sepi, teriakan itu segera menyebar sampai ke tempat yang jauh sekali Antara ruang belakang dengan ruang kedua hanya dipisahkan sebuah pintu saat itulah Di ruang tengah halaman kedua pejabat ketua Kua Tiang Tai sedang bersantap bersama Lian Sam Sinong Tin He dan Song Jin Bin sambil membicarakan suatu masalah Di antara keempat orang ini, Kua Tiang Tai yang duduk di kursi utama merupakan jago berilmu paling tinggi dan reaksi paling cepat Begitu mendengar ada orang berteriak metu-metu dia segera berputar kencang lalu melejit ke udara seperti seekor burung elang dan langsung menerjang ke ruang belakang Lian Sam Sinong, Ong Tin He dan Song Jin Bin serentak bangkit berdiri dan menyusul pula di belakangnya Namun bagaimanapun jua gerakan mereka masih kalah selangkah daripada Kua Tiang Tai Pada saat Kua Tiang Tai menerjang masuk ke halaman belakang inilah, lelaki berkerudung hitam yang berada di luar kamar tau-tau berseru keras, angin kencang Dua orang manusia berkerudung yang berada di dalam kamar tahanan itu segera mengundurkan diri dengan cepat Tiga sosok bayangan manusia serentak meluncur ke arah dinding pekarangan Mau lari kemana bentak Kua Tiang Tai sambil tertawa terbahak-bahak Dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan melejit ke udara untuk melancarkan terkaman Gerakan tubuhnya benar-benar dapat dan tak malu disebut pengemis penakluk naga Ketika tubuhnya menerjang ke atas dinding pekarangan, tangan kanannya telah melepaskan sebuah totokan kilat Bluk Seorang manusia berkerudung hitam segera tertotok dan roboh terjengkang ke atas tanah Semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata Menanti Lian Sam Sin sekalian menyusul ke situ Bayangan musuh sudah berada di tempat yang amat jauh Seng Jin Bin segera melompat ke depan keempat orang anggota Kepang Berkurang delapan itu kemudian membantu mereka untuk membebaskan pengaruh totokan di tubuh masing-masing Kua Tiang Tai juga tidak mengejar lebih jauh Dia segera melayang tutun kembali ke tanah Lian Sam Sin segera memburu ke depan sambil tegurnya Saudara Kua, siapakah pihak lawan? Pihak musuh diri dengan cepat sekali sebelum kami bersuhamuka Namun Xiao Te berhasil menahan seorang di antara mereka kata Kua Tiang Tai Sementara itu para penjaga yang berada di halaman kedua telah meluruk masuk bersama-sama Dua di antara mereka segera menghampiri manusia berbaju hitam itu Menelikung tangannya dengan otot kerbau Setelah membebaskan jalan darah keempat anak buahnya yang tertotok dengan cepat Song Jin Bin menerjang masuk ke dalam gudang kayu bakar Dia jumpai tali yang membelenggu sepasang tangan lengkeng Tuh sudah dipotong orang dengan pisau Namun berhubung terburu-buru Tali yang membelenggu kakinya belum selesai dipotong Sehingga orangnya pun belum sampai tertolong Sambil mendengus gusar Song Jin Bin membentak Manusia durhaka, kau mengatakan terfitnah Bukankah komplotanmu telah berusaha menolongmu? Tanda petik Harap Tong Chu memaklumi, Te Chu sama sekali tidak kenal dengan mereka Sekalipun mereka bebaskan Te Chu pun Tidak nanti Te Chu akan ikuti mereka untuk kabur dari sini Kata lengkeng Chu dengan air matu bercucuran Sementara berbicara, kuat yang Tai Lian Sam Sin dan Ong Tin He telah muncul secara beruntun di situ Menyusul kemudian empat orang anggota Kepang Yang membelenggu seorang manusia berkerudung hitam turut masuk pula ke dalam Kuat yang Tai segera mengulapkan tangannya sambil berkata Coba kalian lepas kalin kerudung hitam yang menutupi wajah orang ini Coba kalian lihat siapakah orang ini Seorang anggota Kepang segera mengiakan lalu merobek kain kerudung hitam yang menutupi wajah orang itu Melihat wajah orang tersebut, tak tahan lagi kuat yang Tai tertawa dingin, lalu serunya sambil berpaling Lian Tiang Lo, bukankah orang ini adalah saudara Huan yang baru saja kau kenal? Dia memang tak lain adalah Huan Chu Im hanya saja jalan darahnya tertotok matanya terpejam dan berada dalam keadaan tidak sadar Lian Sam Sin menjadi tertegun, lalu bisiknya agak keheranan Mana mungkin bisa dia, mana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah Lian Tiang Lo kenal dengan orang ini? Tong Chu bagian hukum Song Jin Bin segera bertanya Sambil tertawa dingin kuat yang Tai segera menyela Orang ini adalah saudara cilik Lian Tiang Lo yang bernama Huan Chu Im Ucapan tersebut benar-benar suatu tuduhan yang sangat keji dan tidak berperasaan Dengan wajah serius Lian Sam Sin segera berkata Benar, dia adalah saudara cilikku Namun aku silian yakin kalau dia tak mungkin menjadi komplotan dari Lengkeng Tu Lebih tak mungkin lagi datang kemari untuk menyelamatkan Lengkeng Tu Aku curiga kalau dibalik ke semuanya ini masih terdapat hal-hal yang tidak beres Kenyataan sudah di depan Matu dan kita semua telah menyaksikan dengan Matu kepala sendiri Memangnya dianggap aku sengaja hendak melimpahkan tuduhan kepadanya Terus terang saja, aku merasa amat curiga dengan peristiwa kematian Pang Chu Aku pun tidak yakin Lengkeng Lo yang telah mencelakai Pang Chu Kuat Tiang Tai Segera tertawa terbahak-bahak Ha'ah, ha'ah, ha'ah Lian Tiang Lo, prinsip hidup kita sebagai orang kepang adalah mengutamakan kesetiaan kawan dan kebenaran Dalam setiap masalah yang penting harus ada bukti yang nyata Kita tak pernah memfitnah seorang apalagi terhadap anggota perkumpulan sendiri Tapi sekarang Lian Heng menyatakan menaruh curiga Mumpung kita empat tiang lo berkumpul semua di sini Mengapa saudara Lian tidak manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penyelidikan sejelas-jelasnya? Siaut memang bermaksud demikian Kuat Tiang Tai segera berjalan menuju ke hadapan Huan Chu Im Dan secara beruntun menepuk bebas tiga buah jalan darah di tubuhnya Kemudian katanya Seraya berpaling Sekarang saudara Lian boleh mengajukan pertanyaan kepadanya Sesudah jalan darahnya dibebaskan Huan Chu Im merasakan tubuhnya menjadi kendor dan enteng kembali Dia segera membuka matanya dan mengeripkan berapa kali Baru setelah mau bergerak dia menjumpai kalau tubuhnya telah dibelenggu dengan otot kerbau Menyaksikan orang yang berdiri di hadapannya adalah Kuat Tiang Lo dari Kepang Ngkoh tuanya serta dua orang pengemis tua yang tidak dikenal Diam-diam ia merasa semakin keheranan Sesudah berseru tertahan tanyanya Engkoh tua, mengapa tanpa sebabmu sebab kau telah membelenggu Siaw Te? Sementara itu Lian Sam Sin sedang menaruh curiga yang amat sangat Setelah melihat Kuat Tiang Tai melepaskan tiga buah totokan di atas tubuh Huan Chu Im Yang berarti ada tiga buah jalan darah yang tertotok Padahal sewaktu Kuat Tiang Tai menerjang ke udara tadi Sudah jelas dia hanya melepaskan sebuah totokan belaka Mendengar itu dia pun berkata dengan suara dalam Kau memang saudara cilikku, tapi apa yang telah kau lakukan tentunya kau lebih jelas daripadaku bukan? Lewat berapa saat kemudian Huan Chu Im baru dapat menenangkan pikirannya kembali Dia segera balik bertanya Apa sih yang telah kulakukan? Harap Lian Tiang Losudi menjelaskan kepadaku Dia tidak lagi menyebut Engkoh tua Hal ini menunjukkan kalau pemuda tersebut merasa marah dan mendongkol karena sepasang tangannya telah dibelenggu mereka Sambil mendesis sinis kuat Tiang Tai berkata Huan Sau Hiap tak ada salahnya kalau ceritakan bagaimana kejadian sampai kau bisa tiba di sini Apakah kau merasa ada sesuatu yang terpaksa? Maka sesuai pemeriksaan nanti, kami tentu akan membebaskan kau Betul, sambung Lian Sam Sin cepat, coba kau ceritakan, mau apa kau datang kemari? Sebenarnya aku bersama Nona Ban sedang berpesiar di Telaga Mot Shuloh Kemudian dalam perjalanan pulang telah bertemu dengan seorang saudara dari kantor cabang perkumpulan kalian untuk kota Kim Leng Yang mengatakan baru saja datang dari Sengki Piau Klok khusus untuk mencariku ketika aku bertanya ada urusan apa Dia bilang mendapat perintah dari Lian Hun To Chu, ketua kantor cabang, untuk mengundangku Konon Lian Tiang Lop pun sedang menungguku di kantor cabang Wah, itu mah tidak benar, ketua kantor cabang kota Kim Leng kami berasal dari Marga Lian Soal itu mah aku kurang tahu, aku hanya mendengar orang itu berkata bahwa ketua kantor cabang Kim Leng adalah Lian Sam Goan Selama ini Lian Sam Goan selalu mengikuti aku si pengemis tua, dia bukan seorang ketua kantor cabang Menyusul kemudian Lian Sam Sin bertanya lebih jauh, apakah kau bertanya kepadanya siapakah namanya? Tidak, agaknya kuat yang tai merasa tidak senang hati karena Lian Sam Sin menukas berulang kali dengan suara dalam ia segera berseru Huan Saw Hiap teruskan saja ceritamu, bagaimana kemudian? Kemudian dia Hiap pun mengajak aku datang ke kantor cabang perkumpulan kalian Tunggu dulu, kembali Lian Sam Sin menukas, tempat yang didatangi kalian tentunya bukan kuil Sam Sin Dio ini bukan? Bukan, tempat ini merupakan gedung besar yang terletak di sebuah lorong terpencil di dalam kota Pengah hari tadi bukankah engkau tua sudah memberitahukan kepada mu kuil Sam Sin Dio adalah kantor cabang perkumpulan kami untuk kota Kim Leng? Aku masih ingat dengan jelas, itulah sebabnya aku pun bertanya kepadanya Menurut orang itu kantor cabang perkumpulannya tak pernah diumumkan kepada umat persilatan Tapi berhubung pangcu kalian sudah tiba di Kim Leng dan mungkin akan merdatangan banyak umat persilatan untuk melakukan kunjungan Dan lagi mengingat tak leluasa untuk menerimanya di kantor cabang maka untuk sementara Waktu digunakan kuil Sam Sin Dio tersebut sebagai tempat penerima tamu Kurang ajar, dia berani mengemukakan alasan palsu seperti ini umpat Lian Sam Sin dengan gusar Di tengah jalan dia pun berkata kalau Lian Tiang Lo dan Lian Ho Tau Chu sedang menunggu ku di kantor cabang Tapi setelah masuk di dalam gedung tersebut Sama sekali tidak ku jumpai bayangan tubuh Lian Tiang Lo maupun Lian Ho Tau Chu Tapi menurut seorang bocah berbaju hitam yang berada dalam gedung tersebut Lian Ho Tau Chu sedang keluar bersama Namun katanya Lian Ho Tau Chu telah berpesan agar aku tetap menunggu di kantor cabang Haa ah, haa ah, haa ah, kuat yang tai segera tertawa terbahak-bahak dengan suara parau Tampaknya benar-benar ada orang hendak merebut kursi Pang Chu Sehingga kantor cabang untuk kota Kim Leng pun telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya Maksud dari perkataan tersebut sudah jelas sekali Yaitu menudul Lian Sam Sin ikut serta pula dalam komplotan pemberontakan tersebut Kalau tidak Lian Sam Goan sebagai orang kepercayaannya mengapa bisa menjabat sebagai ketua kantor cabang kota Kim Leng? Berkilat sepasang met Lian Sam Sin setelah mendengar perkataan itu Dengan suara dalam segera tegurnya Kuat yang lo, apa maksudmu dengan perkataan itu kuat yang tai segera tertawa seram Heeh, 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 siau tebilang ternyata dalam usaha pembunuhan terhadap Pang Chu bukan dilakukan oleh Leng Kang Tu seorang Agaknya di belakangnya masih ada orang yang bersedia menjadi tulang punggungnya Kuat yang lo bentak Lian Sam Sin dengan muka gusar Kau harus menjelaskan lebih mendetil siapa yang kau maksudkan sebagai tulang punggung Leng Kang Tu Heeh, kenyataan sudah berada di depan mata Apa yang mesti siau te katakan lagi? Tiang lo pewarisilmu silatong tin hee cepat-cepat melerai setelah melihat situasi bertambah tegang Harap kalian berdua jangan salah paham Huan Sau Hiap belum selesai menerangkan duduk persoalan Mari kita dengarkan dulu penuturannya sebelum melakukan perbincangan lebih lanjut YAAA, betul dukung Song Jin Bin, Pang Chu bagian hukum Perkataan Ong Tiang Lo memang benar Harap kalian berdua jangan bertengkar sendiri Mari kita dengarkan dulu bagaimana penjelasan selanjutnya dari Huan Sau Hiap Pelan-pelan Huan Chu In melanjutkan kembali kata-katanya Lama sekali aku menunggu sambil meneguk air teh yang disuguhkan bocah berbaju hitam itu Kemudian kepala ku pun terasa amat pening sehingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri Sampai kuat yang lo membebaskan jalan darahku Tadi aku baru sadar kembali mendengar Sampai di sini Lian Sam Sin segera berpikir Kalau didengar dari pembicaraannya sih tampaknya benar Kalau begitu dibalik ke semuanya ini pasti masih terdapat rencana busuk lainnya Sementara itu kuat yang tai berseru sambil tertawa kering HMM Enak amat kau hendak cuci tangan dari persoalan ini Dalam hal mana aku hendak mencuci tangan tanya Huan Chu In sambil menahan rasa mendongkolnya Atas petunjuk siapa kau datang ke kuil San Sin Dio ini untuk menolong Lengkeng Tu Siapa pula komplotan yang datang bersamamu Bagaimanapun juga kau harus menjelaskan semuanya ini Menolong Lengkeng Tu Huan Chu In merasa amat terkejut Dengan Lengkeng Tu pribadi pun aku baru bersuha satu kali Mengapa aku harus datang menolongnya? Kuat yang tai segera tertawa seram Soal ini mah mesti ditanyakan kepadamu Atas petunjuk siapa kau datang kemari? Lebih baik berbicara lah terus terang Memandang di atas wajah lianti yang lo aku masih bersedia memberi sebuah jalan hidup untukmu Tapi bila kau berani berbohong sepatah kata saja Hukuman dari pihak keipang tentu tak enak untuk dirasakan Semua pengalaman yang kualami sudah kuutarakan semua Apalagi yang mesti ku sampaikan Tanda petik Benar-benar seorang bocah keparat yang tak tahu diri bentak kuat yang tai dengan sorot metu berkilat Sung Tong Chu Beri siksaan yang cukup untuknya Aku tak percaya kalau ia tak mau mengaku terus terang Tunggu dulu Lian Sam Sin segera mengulapkan tangannya Huan Chu Im adalah saudara Ciliku Bagaimana kahwata serta tindak tanduknya Aku silian tahu dengan jelas Dia tak nanti akan melakukan perbuatan jahat seperti ini Dan lagi aku silian percaya kalau apa yang dituturkan olehnya merupakan kenyataan Oleh sebab itu aku orang silian merasa kita wajib melakukan penyelidikan lebih dulu sebelum ambil keputusan Dengan suara ketus kuat yang tai segera berseru Di tengah malam buta dia berkunjung ke kantor cabang Kita untuk menculik lengkeng tu Dan usaha ini berhasil ku halangi Apakah kejadian semacam ini bukan merupakan kenyataan? Ada yang hilang Dengan cekatan nona berbaju merah itu menyelingap ke depan menghadang gadis berbaju hijau itu kemudian katanya Enci Bwee, aku seorang pun sudah mampu untuk menghadapi kedua orang itu Kau tak usah repot untuk turun tangan sendiri Hei, kalian orang-orang kepang sebenarnya tahu aturan tidak? Kami toh cuma datang untuk menjenguk pesakit Apakah kalian hendak mengandalkan jumlah yang banyak untuk menganiaya kami dua orang kakak beradik? Kuat yang tai sama sekali tak menggubris ucapan nona-nona cantik itu Kembali bentaknya Tangkap kedua orang itu mengapa kalian masih belum juga turun tangan? Kedua orang anggota kepang itu segera menyahut Lalu mereka maju bersama-sama untuk menangkap nona berbaju merah itu Si nona berbaju merah itu mengerling nakal Kemudian bentaknya keras-keras Siapa di antara kalian yang berani menyentuh aku? Sebetulnya dua orang anggota kepang itu sudah turun tangan siap menangkap lawannya Namun mereka segera dibuat tertegun setelah melihat kegenitan lawan Sehingga akibatnya untuk sesaat mereka jadi lupa untuk menangkapnya Nona berbaju merah itu segera merentangkan sepasang amtanya Dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat telapak tangannya menyambar pergelangan tangan kedua orang itu Pada hakikatnya dua orang anggota kepang itu sama sekali tidak berkemampuan untuk menghindarkan diri Sekalipun kebasan tersebut dilancarkan dengan sangat ringan Namun separuh badan mereka seperti tersambar oleh aliran listrik bertegangan tinggi Sama sekali tak mampu berkutik lagi HMM, lanho ahut hiachiu, ilmu totokan jalan darah bunga anggrek, dengus kuat yang tai hambar Tak nyana kasih bocah perempuan mempunyai kepandayan juga Tapi bila ingin membuat keonaran di kepang, kalian masih ketinggalan sangat jauh Dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Ong Tin Hei Maksudnya agar rekannya ini yang turun tangan untuk membekuk Nona berbaju merah itu Saat ini, orang yang hadir dalam gudang kayu bakar ini selain keempat tiang lo Hanya empat penjaga kamar saja yang hadir Sebenarnya masih ada empat orang anggota dari ruang hukum yang berjaga di luar pintu Namun kenyataannya dua orang Nona itu bisa masuk tanpa ada yang menghadang hal ini Membuktikan kalau mereka sudah direbohkan lawan Sedangkan dari empat orang yang menjaga tawanan Dua orang memegangi lengkeng tu dan huancu im Sedangkan dua orang yang lain telah ditotok jalan darahnya oleh Nona berbaju merah itu Dengan ilmulan huahut hui hiyaciu nya Sebaliknya dari empat tiang lo yang hadir Kua tiang tai adalah pejabat pangcu Lian Sem Sin adalah tiang lo kanan Kedudukan mereka tinggi sekali Sedangkan Song Jin Bin adalah tiang lo bagian hukum Maka setelah hitung punya hitung Tentu saja hanya Ong Tin He yang pantas untuk turun tangan Perlu diketahui tiang lo pewaris ilmu silat Merupakan guru yang bertanggung jawab mengajarkan ilmu silat kepada Segenap anggota kei pang Sudah barang tentu kepandaian silatnya luar biasa Bila berada di hari-hari biasa di mana jago dari kei pang banyak sekali jumlahnya Dia tak perlu turun tangan sendiri Tapi keadaan saat ini sama sekali berbeda Ong Tin He dengan perawakan tubuh yang tinggi besar Segera maju ke hadapan kedua orang itu Kemudian dengan mempergunakan telapak tangannya yang besar Bagaikan kipas dia menepuk satu kali ke atas bahu aang dan apiau Begitu kedua orang itu sudah bebas dari pengaruh jalan darah Ong Tin He segera membentak, mundur Dua orang jago itu segera memberi hormat dan mengundurkan diri dari situ Ong Tin He segera memandang sekejap ke arah gadis berbaju merah itu kemudian katanya Nona cilik, mari aku hendak mencoba kepandaian silat yang kau miliki Nona berbaju merah itu segera mundur selangkah Kemudian berkata dengan muka cemberut Tidak mau ah, kau kan sudah tua, masa mau berkelahi dengan aku? Malu, dengan jari tangannya yang lemtik dan putih dia segera meledek pengemis tersebut Ketika sorot meta Ong Tin He saling beradu dengan sorot meta lawan yang jeli itu Tiba-tiba saja dia merasa tertegun dan melongot Tiba-tiba saja timbul suatu perasaan aneh dalam hati kecilnya Ia merasa tidak pantas untuk turun tangan terhadap seorang Nona cilik yang cantik jelita semacam dia Tapi peristiwa tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat Setelah tertegun sejenak, Ong Ti Yang Lo segera membentak keras, tubuhnya yang tinggi besar itu segera bergerak ke muka, tangan kanannya yang besar dengan jari Tangan yang kekar dan ditekuk seperti kaitan langsung mencengkeram bahu Nona berbaju merah itu Cengkeraman tersebut dilancarkan dengan mengerahkan tenaga besar, lima gulung desingan angin serangan yang tajam dan mengerikan segera menyapu ke muka Si Nona berbaju hijau yang semenjak masuk ke dalam ruangan selalu membungkam diri dalam seribu bahasa Kini berubah wajahnya setelah melihat datangnya serangan dari Ong Tin He yang sangat kuat dan dasyat itu Segera bentaknya hati-hati Aku mah tak akan takut seru Nona berbaju merah itu sambil mencibirkan bibirnya Sembari berkata tubuhnya segera berkelit ke sisi kiri dengan suatu gerakan yang manis dan lembut Gagal dengan cengkeraman mautnya Ong Tin He segera tertawa dengan suara dalam, kaki kirinya maju ke muka sementara badannya berputar kencang Pergelangan tangan kirinya ikut digetarkan, segulung desingan angin jari yang sangat kuat langsung menyergap jalan darah penting di depan dada Nona berbaju merah itu Cepat-cepat Nona berbaju merah itu menarik badannya ke belakang kemudian menghindar ke arah kanan Dengan demikian serangan jari tangan dari Ong Tin He kembali mengenai sasaran yang kosong Atas kejadian tersebut bergeloralah hawa amarah Ong Tin He, wajahnya yang lebar segera berubah menjadi hijau membesi, bentaknya keras-keras Bocah perempuan, kau sendiri yang mencari mempus, jangan salahkan bila aku akan melancarkan serangan keji yang mematikan Hal ini memang tak bisa disalahkan, ia sebagai tongcu waris ilmu silat perkumpulan Kepang berarti bertanggung Jawab terhadap semua ilmu silat yang dimiliki anggota Kepang, namun kenyataannya dalam pertarungan kali ini Dua serangan beruntun yang dilancarkan ternyata tidak berhasil menyentuh ujung baju seorang Nona kecil Bila kejadian ini sampai tersiar ke dunia persilatan, akan ditaruh ke manakah wajahnya itu?